Intro 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 Dia terluka, dia terpukul banget di dalam Om Dharma Intro Atau saya berpikir emang jangan-jangan kamu yang sudah membunuh bapak kamu sendiri Intro Intro Alhamdulillah kalo gitu Tapi Ini kok calon istri aku Lemes banget kayaknya Kenapa ya? Hmm Gapapa, cuma udah pengen tidur aja Hmm yaudah kamu bobo dong Iya Kamu juga Gi Ya aku nanti bobo Kalo kamu udah bobo, aku matiin video callnya Aku mau liat kamu sampe tidur Hmm Aku tau, pasti mau ngerjain aku Nanti kalo aku tidur tau tau aku Emang ngapet aku ngorok Kamu dokumentasiin kan Majahil Gapapa aku gak peduli Aku tetep cinta kok sama kamu Aduh gombal Gombal Yakin gak you feel Beneran Justru Aku mau jadi orang Yang pertama saat kamu buka mata Sewaktu kamu bangun tidur Dan orang terakhir begitu kamu menutup mata Kamu mau bobo Aku mau Kamu kapan siap dilamar? Besok Tidak Aku jadi bahas gini Ya gapapa, emang gak boleh aku nanya Iya Kan gak boleh Ya kan kita gak tau Kita jalanin Kita menunggu waktu yang paling tepat Waktu yang paling tepat itu datangnya dari Allah Iya sih Aku juga percaya Cak Waktu yang ditentukan Tuhan itu gak pernah tercepetan dan gak pernah terlambat Selalu tepat Dan aku akan menunggu waktu yang tepat itu Kau Siapa lakiatnya Kau Tempat 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 Terima kasih telah menonton. Emma, ayo dong sadar. Kita udah nyampe rumah kamu ini. Nanti takut lihat sama Faris. Udah, kamu tenang aja. Aku kudus sama kamu. Emma, kamu tuh kasian banget sih. Maaf ya. Harusnya aku datang di awal biar bisa temenin kamu. Udah, udah. Sini, sini. Udah, udah. Bima! Emma! Emma! Bima! Tino. Eh. Alfina tunggu. Kamu jelasin dulu sama saya. Kenapa Emma sampe minum-minum kayak gitu? Hmm? Kenapa kamu selalu bawa hal buruk buat Emma? Enggak ada yang perlu saya jelasin untuk kamu. Harusnya sebagai kakak, kamu yang lebih tahu kondisi adik kamu sendiri. Kenapa kamu selalu membawa hal buruk sama Emma? Enggak perlu nuduh saya. Apalagi soal peduli sama Emma. Karena kamu sendiri yang membuat Emma jadi seperti itu. Saya? Kenapa saya? Karena kamu tega udah menuduh adik kamu sendiri yang membunuh Om Dharma. Saya ngelakuin itu karena Emma yang nuduh saya duluan. Ya wajar mungkin. Karena dia lihat kamu belain Rosa terus. Dan saya juga lihat kamu gak ada sedih-sedihnya. Beda banget sama Emma. Dia terluka, dia terpukul banget di lawan Om Dharma. Atau saya berpikir emang jangan-jangan kamu yang sudah membunuh bapak kamu sendiri. Siapa sih yang lagi berantem sama Faris? Saya gak asal nuduh, oke? Karena saya bisa lihat sendiri kok. Kamu biasa-biasa aja. Enggak ada terpukul sama sekali. Saya begini bukan berarti saya gak kehilangan Papa Dharma. Memang kamu harus lihat, saya sedih. Terima kasih. Saya sih berharap ya Faris. Kamu stop menuduh Emma. Karena saya tahu bagaimana shocknya dia sampai sekarang. Bahkan Emma yang udah repot-repot ngelaporin polisi. Untuk kasus kematian Papa kamu. Jadi menurut saya dia gak akan tega melakukan itu. Iya. Saya juga berharap bukan Emma yang ngebunuh Papa. Tapi kamu tahu gimana nekatnya Emma kan? Dan satu yang saya minta sama kamu, jangan ikut Urusan keluarga saya. Itu aja. Saya gak pernah ada niat mau ikut campur. Cuma saya gak tega aja. Melihat Emma seperti itu. Harusnya sebagai kakak. Kamu bisa melindungi dia. Saya tunjukin sama kamu. Saya akan cari siapa pembunuh Papa sebenarnya Alvin. Seru banget berantemnya. Harusnya kamu gak usah repot-repot. Keluar kamar terus turun tadi tangga kalau cuma buat nyindir saya. Gak, tadi. Saya juga dengar tuh ya tiba-tiba kamu ngomongin Emma. Saya pikir hubungannya kamu sama Emma tuh baik. Tapi ternyata... Saya sayang sama Emma. Cuma memang kita lagi salah paham aja. Salah paham apa? Soal siapa pembunuh Papa gitu. Saya salut sih sama ngomongin kamu tadi. Kau bakal cari tahu pembunuh Papa. Dan saya bakal lakuin hal yang sama. Kalau sampai saya nemuin pembunuh Papa. Saya gak akan maafin. Apa maksud Radit ngomong kayak gitu? Kenapa juga tata pandek ke aku kayak gitu ya? Apa dia nuduh aku juga sebagai pembunuh Papa? Pantes aja Emma merasa tertekan. Aku yang baru ngomong aja udah langsung diserang. Bunyi handphone? Handphone siapa ya? Ringtone-nya kayak aku kenal deh. Apa jangan-jangan handphone Emma yang ketinggalan? Kayaknya ini nomor yang kemarin telepon Emma. Ringtone. 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 Ringtone.